Bunda, suamiku tuh udah berkali-kali selingkuh. Sudah aku pergoki berkali-kali, sudah aku peringatkan berkali-kali, tapi gak mau berubah. Nah, begitu kata seorang klien saya dalam sebuah sesi konsultasi. Nah, ketika saya pelajari kasusnya, ternyata suami dari bunda ini itu memang sudah terbiasa selingkuh sejak sebelum menikah. Dan setelah ditelusuri riwayatnya, dia memang sudah punya sifat playboy sejak lama. Nah, saya sering katakan di sini, sebelum menikah, pastikan bahwa watak calon suami Anda ini memang sudah baik sejak awal ya. Jangan pernah Anda tuh sok berharap bahwa suami Anda itu bisa berubah hanya karena dia menikah dengan Anda. Ya, karena yang namanya mengubah watak seseorang itu sangat tidak mudah. Nah, di sini saya akan jelaskan alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat bunda yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Ya, sebelum saya berikan beberapa alasan nih mengapa watak itu susah diubah beserta solusinya. Ya, Anda boleh menyimpan terlebih dahulu nomor yang tertera di sini. Insya Allah di nomor tersebut Anda bisa berkonsultasi dengan saya untuk mendapatkan solusi dan sarana spiritual yang sesuai dengan masalah yang Anda hadapi terkait rumah tangga Anda. Baik, langsung saja. Mengapa watak itu susah atau sulit diubah? Yang pertama, watak itu berkaitan dengan keturunan. Nah, di mana seseorang itu memiliki sifat bawaan dari orang tua. Jadi, untuk menghilangkan atau mengubah watak tersebut sampai ke akar-akarnya, ya tidak akan bisa. Anda hanya bisa mengubah sebagian sifatnya, tapi bukan seluruh wataknya. Nah, alasan yang kedua, suami Anda itu seperti itu sudah lama sekali. Ya, mungkin sudah terbangun sejak muda oleh lingkungan dan keadaan sekitarnya. Apa yang dia lihat sejak lama itu membekas di pikiran dan hatinya sehingga membentuk dirinya yang sekarang. Ya, jadi kalau Anda menuntut perubahan cepat, ya kemungkinannya sangat kecil sekali. Karena itu, kalau Anda ingin mengubah suami Anda, maka Anda harus mengubah lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Nah, sehingga apa? Ya, apa yang biasa dia lihat, itu dia dengar ya, dan dia alami itu berbeda. Ya, misalnya nih, bila lingkungan sekitar suami Anda ini penuh dengan teman-teman yang juga peselingkuh dan pembohong, tentu suami Anda itu akan tertular. Ya, tapi bila suami Anda ini dikelilingi orang-orang yang positif, ya, orang-orang yang soleh, ya insya Allah perlahan-lahan ada perubahan juga dalam diri suami Anda. Ya, tapi tentu saja ya, tetap ada proses yang harus dijalani. Oke, lalu yang ketiga. Ya, karena sudah terlanjur nih, menjadi watak, suami Anda ini cenderung sulit diubah. Dan, kalaupun Anda berusaha mengubahnya, bisa dipastikan bahwa suami Anda akan kembali lagi pada kondisi sebelumnya. Ya, terutama, bila suami Anda itu berubahnya bukan karena keinginan dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, bila Anda itu ingin suami Anda berubah, ya, dari yang awalnya nih, hobinya selingkuh menjadi setia. Nah, sisi kesadaran suami Anda ini harus dibangkitkan terlebih dahulu. Dan, untuk yang satu ini, ya, Anda perlu kreatif dan lihai nih, dalam membuat suami Anda nyaman dan terbuka kepada Anda. Nah, baru setelah suami Anda ini nyaman dengan Anda, dia akan lebih mudah kena, ya, bila Anda mengingatkan atau mengarahkannya ke jalan yang benar. Nah, biasanya nih, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah ya, biasanya hanya istri-istri yang hebat, yang punya aura positif, yang kuat, yang bisa membuat suaminya itu mau melakukan perubahan dari kesadarannya sendiri. Ya, dan tentu saja, ikhtiar spiritual yang dijalani istri-istri yang sudah berhasil ini, ya, juga tidak sembarangan. Mereka rajin sholatnya dan rutin bersikir, mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan suaminya ini bisa berubah. Ya, jadi, bila Anda ingin berjuang untuk menyadarkan suami Anda, Anda tidak bisa meninggalkan ikhtiar spiritual ini. Ya, salah satunya, bisa Anda lakukan dengan berzikir secara istiklomah, ya, dengan menggunakan tasbih ke rumah ar-Rahman dan terus berdoa sehingga Allah SWT itu berkehendak mengubah hati suami Anda. Ya, karena hati suami Anda ini mau sekeras apapun, tetap ada dalam genggaman Allah. Ya, apapun yang sulit, pasti, pasti mudah ya, bila Allah itu sudah berkehendak. Baik, itu tadi yang bisa saya uraikan di edisi kali ini dan semoga memberikan manfaat. Dan semoga Anda selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam usaha mengharmoniskan rumah tangga. Ya, bila ada hal yang ingin ditanyakan atau masalah yang perlu dikonsultasikan terkait rumah tangga Anda, jangsungkan untuk menghubungi nomor berikut ini. Saya Bunda Ayu pamit, akhirul kalam, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!